Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salamuddin Uno mendorong kota Polembang sebagai kota kreatif UNESCO dalam bidang kuliner seperti lima kota lainnya yang ada di Indonesia seperti kota Pekalongan, Bandung, Ambon, dan kota Jakarta. Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif menjumpai kalangan pelaku usaha yang ada di kota Pempek untuk menyerap aspirasi dan memberikan solusi terhadap kebutuhan para pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam kanker tersebut Sandiaga Uno menyampaikan akan mendorong Polembang menuju kreatif kelas dunia UNESCO dengan menghadirkan Kelanan Lusantara sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Palembang didorong sebagai kota kuliner kelas dunia untuk menyusul kota lainnya di Indonesia seperti Pekalongan dikenal sebagai kota seni budaya, Bandung dikenal dengan kota desain atau kewirausahaannya, Ambon dikenal dengan kota musik, dan Jakarta dikenal dengan kota literasi, serta kota selu Surakarta kota folk art. Menurut Sandiaga Uno, layakan Palembang didorong sebagai kota kelas dunia UNESCO karena kota Pempek ini memiliki makanan ciri khas tersendiri yang berbeda dari kota-kota lainnya di Indonesia. Karena Kelanan Lusantara ini tadi kita menerima antusiasme dari para UMKM kita yang ingin meningkatkan kota Palembang menjadi kota kreatif kelas dunia, terutama karena kekuatan subsektor kulinernya. Itu yang mudah-mudahan bisa kami kembangkan bersama Pak Wali Kota. Tadi ada beberapa langkah-langkah terobosan yang kita sudah diskusikan. Sangat menarik memang hari ini UMKM ini seakan berdiskusi, memotivasi untuk bagaimana UMKM di Palembang naik kelas, bagaimana kita mengenal banyak kota-kota lain terkenal dengan branding, kota musik, kota lain sebagainya, kota seni pertunjukan. Nah Palembang akan kita dorong bagaimana Palembang menjual atau membranding kotanya sebagai kota kuliner atau kota gastronomi yang disilakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdepannya. Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif membagikan kiat-kiat menjadi pengusaha sukses, serta mempromosikan makanan kuliner masyarakat Kota Palembang dengan memanfaatkan promosi kegiatan melalui media sosial, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, AINews melaporkan.